Halo ketemu lagi dengan saya di Alisa Ramadhani channel nah di video kali ini saya akan membuat bonsai mame dari bahan cangkokan Hai Nah untuk jenis tanamannya sendiri yang akan saya bonsai ini cemara udang ya Nah jadi seperti ini Nah jadi ini sudah dicangkok ya sebelumnya nah ini sudah mulai keluar akar nah ini akarnya dan sebelah sini juga ya jadi ini sudah mulai tidak terlihat ya karena warnanya sudah mulai gelap media tanamnya juga sudah berlumut ya jadi untuk media tanam cangkok saya menggunakan tanah ya bisa juga menggunakan kokopit bisa juga menggunakan dengan mos cuman kalau menggunakan mos dia akarnya nanti akan saling terikat ya dengan mosnya begitu akar cangkokkan keluar jadi agak sedikit sulit untuk mengeluarkan akarnya atau merapikan akarnya Hai nah jadi batang bagian bawahnya seperti ini Hai nah ini rencananya tadinya mau saya buat pun saya ukuran tinggi ya cuman berubah pikiran jadi saya cangkok di bagian sininya Hai nah kemudian yang atas ini akan saya buat bonsai mame Hai aja di sebelum mencangkok ini jadi ini sudah ada beberapa bagian tunas yang sudah mulai terubus ya jadi saya berani cangkok kalau disininya atau dibatang bagian bawahnya dia tidak ada sebabnya saya enggak berani cangkok soalnya resikonya ada kemungkinan mati di bagian bawahnya jadi kita dapat di bagian atasnya saja nantinya Hai nah untuk media tanam cemaranya saya menggunakan tanah campur pasir ya Hai dengan pupuk kandang kambingnya hai 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 nah langsung saja ya jadi ini akan saya potong terlebih dahulu ya bisa potong sampai sini eh lumayan keras marah udang batangnya eh sudah saya potong nah ini saya singkirkan dulu ya ini saya lepas dulu jadi biar tahu akarnya ya ini usia cangkok kurang lebih sekitar satu bulanan ya jadi sudah mulai keluar akar ini saya rasa pertumbuhannya juga terhambat karena di beberapa bagian batangnya seperti ini dia banyak cabang ya atau banyak tunas baru ranting jadi terbagi nutrisinya nah saya lepas terlebih dahulu nanti kita lihat akarnya dan kita rapikan ya Nah sebelum lanjut lihat videonya jangan lupa klik like subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari alesara kamu ada di channel Hai nanti media tanam saya menggunakan tanah ya jadi biar lebih gampang aja kenapa akarnya atau bisa juga menggunakan kokopit mos jadi ini bagian akarnya ya ini akar ini akar nah sebelah sini juga ada akar ya ini masuk ke dalam media sekarang saya buang di bagian bawahnya medianya ya ini agak sedikit keras ya ini nggak saya rapikan terlebih dahulu ya jadi biar hidup dulu biar sudah subur kembali baru ditata akarnya ya ini akarnya bisa dilihat ya ini akar yang sudah kuah ya jadi dia berwarna hitam gelap nah ini saya potong sampai sini ya jadi seperti ini nah ini tampak depannya seperti ini dia nah ini potnya saya menggunakan baktamik ya saya nyari yang polos tidak ada jadi ada motif-motif bunga seperti ini nantinya seperti ini dia ini saya buat bonsai mame ya atau bonsai ukuran kecil nah untuk media tanam saya menggunakan pasir malang campur skam nah jadi seperti ini ini pasir malang campur skam ya sekarang saya taruh medianya di dalam pot ya seperti ini nah sekarang bahan semara udangnya ya yang buat mame nah ini kawatnya sengaja nggak saya lepas dulu ya atau sebentar saya lihat dulu ya nah ini mungkin saya lepas dulu kawatnya ya nanti untuk perkembangan video selanjutnya akan saya update ya di video berikutnya jadi jangan lupa klik like klik like dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Alisa Ramadhani channel sebelah sini juga saya potong kawatnya mungkin ini saya biarkan dulu ya ini saya rapitkan sebelah sini ini biar agak masuk ke dalam ya nah ini tampak depannya seperti ini nah kemudian saya kubur lagi ya jadi menutupi nanti untuk merapikan akarnya mungkin belakangan ya setelah dia subur kembali baru ditatah lagi akarnya nah jadi seperti ini ya nah nanti untuk penempatan taruh di tempat teduh terlebih dahulu ya sampai mulai kelihatan terus kelihatan subur atau tumbuh tunas baru atau daunya sudah memanjang itu boleh kena sinar matahari full ya jadi seperti ini ya ini awalnya dari sini dan ini pun awalnya dari cangkokkan ya kemudian saya cangkok lagi ujungnya nah ini nanti saya akan saya bentuk lagi ya terima kasih sudah menonton saya Harsan sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu kemudian di video selanjutnya bertohret